Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita akan menyabrang jembatan yang fenomenal pada saat 2006-2008 hingga sekarang Yaitu jembatan Suramatu yang resmi 2009 oleh Presiden kita Bapak Susilo Yudhoyono Dan digratiskan oleh Bapak Jokowi Dodo Dan terima kasihku atas berberitahan yang ada di Serabaya dan di seluruh Indonesia Yang telah memberi fasilitas keamanan dan lain-lain sebagainya Agar memudahkan warga atau masyarakat mengakses jalan ke Madura Dan semoga menjadi yang terbaik Agar Madura atau Pulau Karamadura tidak menjadi pulau terisolasi dan terisolis Dan pulau yang terpencil oleh siap itu permudahkanlah Dan terima kasih telah berpermudah Langkah kami untuk menuju atau menghubungkan antara Surabaya dan Madura Terima kasih pula pemerintah yang ada di Indonesia Dan terima kasih pada Allah SWT yang sedangkan langit dan bumi dan seisinya Mestilah udara yang sedar yang aku nikmati saat ini Dan air yang dingin dan ombak-ombak yang menghiasinya Dan terima kasih pula pemerintah yang ada di kawasan perbatasan Surabaya dan Madura Tolong jelaskan dengan jengat dan pedas Baik saya akan jelaskan Ya jelaskan Semua oke atau tidak Mari Oke mari Jembatan Suramadu pertama Jelaskan dong Ayo cepat jelaskan Kemohon ya Nanti saya Makali dijaga oleh Prof. Dr. Irsedian pada 1960 Oke Masih era kepemimpinan Presiden Soekarno Yaitu Presiden pertama Kemudian pada awal 1990 Sekitar Januari-Februari Dimulai prastu dikelayakan oleh para pakat Pada akhir 1990 Presiden R. I. II Soeharto Membentuk tim Nusa Bakti Yang anggotanya dari gabungan Antara tim ahli Indonesia dan Jepang pada masa itu Jembatan Suramadu menjadi magnet Atau salah satu daya tarik tersendiri Bagi masyarakat yang berkunjung ke Surabaya Atau mempermudah akses ke Madura Melalui selat pada awal pembangunan 2006 Sejak pembangunannya Jembatan Suramadu ini hampir selalu ramai Didatangi dan dilintasi pegendara Yang hendak menuju Madura dari Surabaya Ataupun sebaliknya Itulah alasan aku bersama temanku Abdul Muis Memunjungi tempat ini Pada tanggal selasa tanggal 8 Agustus tahun 2020 Selepas pulang kerja pukul 14.35 Langsung menuju ke sana jam 2 Alhamdulillah Terutama bagi wisatawan Dos Mestik Maupun Macanegara Surabaya dan Madura Lanjutkan Baik wisatanya Ataupun perdagangan Sampai tempat kulinarnya Semua terdampak positif Terutama perekonomiannya Apabila ingin melintas Di jembatan Suramadu Wih keren Ya 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 Jangan usah istirahat sejenak Atau bermalam Di daerah dekat situ Jemur sari Dan kapas madia Juga di daerah Kenjeran Surabaya Di daerah situ Banyak sekali hotel Yang menyediakan kamar nyaman Untuk ditinggali Yang dekat Akses ke jembatan Suramadu Wow keren Disini juga banyak tempat Wisata Salah satu Di penjaran Dan pupuk pahlawan Dan wisata Perak juga Dengan kenjeran Park dan Bukit Jadi Dan lain-lain Entah hanya Ingin di ajal Jembatan Suramadu Atau ingin melintasinya Dari arah Surabaya Wow Mungkin ada baiknya Kalau ditembus Dari daerah Kubling Dan tubuh Pahlawan Jemur sari Bisa juga Dikenjeran Banyak jalan Menuju Kesini Kembali lagi Menyuap fakta Tentang jembatan Suramadu Oh keren Banyak fakta Menarik Wajib Diketahui Tentang jembatan Tersebut Berikut ini Akan dipaparkan Beberapa fakta Menarik Yang telah Dirangkum Dari beberapa Sumber Hmm keren Pertama jembatan Terpanjang Di Indonesia Nomor 2 Setelah jembatan Di Bali Jembatan Marta Dipuran Kota bangun Sekaligus Jembatan Terpanjang Di Jawa Terutama Di Jawa Timur Posisi Jembatan Terpanjang Di Indonesia Yang sebelumnya Dijabat Oleh Jembatan Pasupati Berhasil Direbut Oleh Jembatan Suramadu Dengan panjang Dua kali lipat Dari jembatan Yang berada Di Bandung Itu Dengan panjang 5.438 meter Jembatan Ini menjadi Jembatan Terpanjang Dan Termegah Luar biasa Yang ada Di Indonesia Sampai Saat ini Dan Menjadi Daya Tarik Luar negeri Nomor 2 Sejarah Pembuatan Jembatan Suramadu Ide Pembangunan Jembatan Ini Diprakarsai Oleh Presiden Kelima Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri Untuk Melanjutkan Cinta-cinta Dari Ayah Beliau Oleh Karena Itu Yang Melakukan Seremoni Peresmian Mulainya Pembangunan Jembatan Ini Pada Tahun 2003 Juga Beliau Jembatan Ini Dibuat Untuk Meningkatkan Proses Pembangunan Baik Dari Infrastruktur Maupun Ekonomi Di Madura Karena Setelah Dievaluasi Kabupaten Kota Di Madura Sedikit Tertinggal Dari Kabupaten Kota Yang Ada Di Pulau Jawa Setelah Melewati Masa Pembangunan Selama Kurang Lebih 6 Tahun Pada Tanggal 10 Juni Tahun 2009 Jembatan Ini Diresmikan Oleh Susilo Bambang Yudhoyono SBY Yang Waktu Itu Menjabat Sebagai Presiden Satu Hal Lagi Total Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Negara Dari Pajak Dan Donatur Untuk Pembangunan Ini Mencapai Angka 5,5 Triliun Fantastis Luar Biasa Tapi Sesuai Dengan Hasil Yang Didapatkan Nomor 3 Dari Seki Biaya Biaya Melintasi Jembatan Suramadu Montor 3000 Mobil 5000 Bis 10 Dan Kapal Free Pesawat Gratis Jalan Kaki Gak Boleh Jika Melalui Renang Berbahaya Jembatan Suramadu Sebenarnya Adalah Sebu Jalan Berkonsep Tol Dengan Sedikit Perbedaan Yaitu Dari VU Jembatan Ini Mempunyai Uasa Laut Yang Menghiasi Tidak Heran Jika Udara Sejuk Ombaknya Indah Mamun Saya Tak Boleh Berhenti Di Tengah Karena Menganggu Pengendara Lainnya Di 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 Perbolehkannya Kendaraan Roda Dua Dan Sejenisnya Untuk Melintasi Jembatan Ini Sebagaimana Jalan Tol Pada Umumnya Jembatan Ini Pun Mempunyai Tarif Apabila Anda Ingin Melintasinya Biaya Melintasi Jembatan Suramadu Ini Terbagi Atas Empat Golongan Kendaraan Karena Kebijakan Kepala Presiden Ketujuh Bapak R.I. Joko Widodo Akhirnya Biaya Masuk Dibebaskan Terima kasih Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Yang Telah Memberingankan Memberingankan Beban Rakyat Untuk Membar Pajak Setelah Melewati Jembatan Yang Fenomenal Ini Dan Jembatan Yang Amasing Ini Jembatan Luar Biasa Dan Jembatan Terpanjang Jalan Di Indonesia Saat Ini Wow Keren Terima kasih Yang Tidak Terupakan Pada Presiden Republik Indonesia Yang Telah Memberi Kebebasan Dari Bayar Dan Alias Gratis Dan Terima kasih Pada Allah Yang Membindahkan Keindahan Itu Sendiri Oh Ya Setiap Kebaikan Yang Kita Perbuat Akan Selalu Sesuai Dengan Kebaikan Yang Kita Perbuat Setiap Kebaikan Akan Mendapat Kebaikan Pula Barang Siapa Yang Meringankan Beban Orang Lain Maka Allah akan Meringankan Beban Itu Sendiri Jangan Lupa Like Share And Subscribe Kejandanku Bagaimana Perbadan Kalian Yang Telah Like Share And Subscribe Positif Kejandanku Miscaya Akan Membalas Berkali-kali Lipat Dan Semoga Siapa Yang Like Status Ini Dan Dan Subscribe Kejandanku Ini Akan Mendapat Pahala Yang Melimpah Limpah Dari Awas Subhanahu Ta'ala Besar Ajarannya Amin Ya Robbal Alamin Al-Fateqah Oh Ya Di Penghujung Acara Nanti Kita Akan Isra Sejenak Di Bawah Jembatan Untuk Menikmati Pantai Namun Saya Tidak Kekpor Next Kita Akan Mengekspor Di Bawah Di Daerah Gedung Jawa Atau Gedung Peluru Bonus Akanku Beritahukan Lokasi Ngopi Yang 5000 Untuk Mobil Dan 3000 Untuk Sepeda Motor Dan Kiri Itu Gratis Pokoknya Harus Ke warung Ya Kalau Gratis Oke Aman Tak Jamin Memandangannya Dan Anginnya Sejuk Wow Keren Pokoknya Hautnya Amasing Bisa Juga Untuk Bermain Air Di Terutama Yang Punya Anak Wow Keren Sekali Disana Adalah Arah Dari Surabaya Lurus Wow Keren Pokoknya Amasing Terlihat Dari Disana Banyak Sekali Gedung Gedung Yang Pecah Langit Yang Terlihat Dari Sini Memenambah Suasana Yang Amasing Pokoknya Inilah Adalah Perbatasan Tata Kota Dan Desa Madura Wakil Dari Desa Dan Kota Wakil Dari Surabaya Wow Pokoknya Amasing Seperti Pita To Soekarno Pada Tanggal 17 Agustus 1906 Sabtu Gita Tentang Perjuangan Pirman Tuhan Inilah Kitaku Pirman Tuhan Ini Yang Harus Jadi Kitamu In Awah Hatta Yok Hoirul Hauman Hatta Yok Hoirul Bin An Busihin Allah Tidak Akan Merubah Nasib Suatu Bangsa Kecuali Bangsa Itu Usaha Untuk Merubah Oleh Sebab Itu Maka Kita Harus Bangkit Membel Negara Ini Kita Harus Bangkit Tujukan Siapa Dari Kita Pada Musa Ibnisa Pada Macanegara Dan Paca Seluruh Semesta Kita Harus Bangkit Untuk Menunjukkan Mimpi Mimpi Tentang Rakyat Ibnisa Dan Bahai Bahai Jiwa Jiwa Dan Bangkit Lahan Lalu Bangun Lahan Generasi Dengan Generasi Yang Seharusnya Dan Medekah Wow Keren Pokoknya Pokoknya Keren Hiasi Berkini Dengan Pembangunan Dan Pembesian Salampu Salah Satu Warga Indonesia Dan Penganggut Setia Sukano Hatta Wow Keren I can feel It I can feel It Proklamasik Tantang Bangka Indonesia Dengan Menyakakan Pemerdekaan Indonesia Hal yang Menai Pemindahan Kuasaan Akan Desejarakan Sesara Sesama Dalam Canggut Tempo Sesikas-sekatnya Jakarta 17 Akbubus 1945 Tanda Sukarno Lata Tentang entang Hendeng ini hebat kondisi biaya biaya tidak enggak kita mau belajar ini kita mau belajar akhirnya kita sampai di penghujung acara yang kupersembahkan untuk kalian oh iya jika penasaran tentang jembatan hati silahkan kunjungi aja sendiri dengan mata hati anda sendiri terima kasih sebelumnya